Nah seperti yang dikutip dari kompas.com Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Menginstruksikan tidak mengonsumsi obat sirup untuk sementara waktu Imbas dari adanya kasus gangguan ginjal akut misterius Kementerian Kesehatan juga atau Kemenkes juga telah meminta Tenaga Kesehatan tidak meresepkan obat sirup kepada pasien Serta apotek agar tidak menjual obat sirup Instruksi itu tertuang dalam surat edaran nomor SR.01.05-3ROMAWI-3461-2022 Tentang kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut pada anak Ada pun kasus gangguan ginjal akut, misterius ini menyerang anak-anak Kasus serupa terjadi di Gambia dengan puluhan anak meninggal dunia Usai mengonsumsi obat mengandung jad kimia berbahaya Yaitu etilen glicol Nah lantas bagaimana dengan vitamin sirup? Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Ibu Siti Nadia Tarmiji menyatakan Segala jenis obat sirup tidak dikonsumsi terlebih dahulu untuk sementara waktu Instruksi ini merupakan langkah konservatif sambil menunggu pihak-pihak terkait Menemukan penyebab pasti gangguan ginjal akut misterius pada anak tersebut Nah sejauh ini ada beberapa dugaan yang ditemukan Namun belum konklusif Untuk langkah konservatif semua yang dalam bentuk cairan atau sirup Tidak dikonsumsi Kata Nadia kepada kompas.com Sebelumnya Nadia menyatakan Terdapat temuan senyawa etilen glicol pada beberapa obat batuk Maupun paracetamol sirup Nah dan berikut adalah surat edarannya ya teman-teman Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Di sini tertulis tanggal 18 Oktober 2022 Sifatnya segera Perihal kewajiban penyelidikan epidemiologi Dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut atipikal pada anak Nah surat ini tertuju kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Indonesia Kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia Kemudian kepada Kepala Direktur Utama atau Direktur Rumah Sakit di seluruh Indonesia Kemudian kepada Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di seluruh Indonesia Nah di mana di dalam surat tersebut sudah saya simpulkan ya teman-teman Ada di nomor 7 Nah di sini yang paling penting di nomor 7 Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Nah berarti ini ditujukan untuk para apotek ya Nah kepada para apotek untuk sementara tidak meresepkan obat-obatan Dalam bentuk sediaan cair atau sirup Sampai dilakukan pengumuman resmi dari pemerintah Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Nah jadi untuk para tenaga kesehatan ya teman-teman Atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk sementara tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk sirup atau cair Nah kemudian yang 8 Seluruh apotek untuk sementara tidak menjual obat bebas Dan atau bebas terbatas dalam bentuk sirup Kepada masyarakat sampai dilakukan pengumuman resmi dari pemerintah Sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan Nah jadi intinya untuk tenaga kesehatan atau dokter ya teman-teman Dan juga para apotek Untuk tidak menjual terlebih dahulu Obat-obatan yang berbentuk dalam cairan atau sirup Nah dan disini adalah obat yang berbentuk cairan ya teman-teman Atau sirup Nah semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya